Abu Janda sebut Islam agama pendatang yang arogan, Tengku Zulkarnay lapor ke WAPRES. Cuitan Permadi Arya alias Abu Janda di Twitter lagi-lagi membuat resah. Abu Janda menyebut Islam agama pendatang dari Arab yang arogan. Pernyataan kontroversial itu langsung ditanggapi mantan Wasek Jen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnayin. Tengku Zul geram, dia meminta pihak kepolisian menindak Permadi Arya. Menurut dia, ucapan Abu Janda itu akan menyinggung umat Islam. Tengku Zul juga meminta Wakil Presiden Maruf Amin merespon ujaran yang dianggap menghinakan Islam itu. Kepada YTH Bapak Yayat Kemaruf Amin mohon Bapak perintahkan polisi untuk proses hukum Abu Janda, ujar Tengku Zul di akun Twitternya, selasa 26 Januari. Dia khawatir, jika ucapan Abu Janda itu dibiarkan, maka berdampak kepada kemarahan umat Islam. Kalau tidak saya khawatir, jika tidak diproses akan ada umat Islam yang marah dan bertindak di luar hukum. Malu NKRI di mata dunia. Matur Nuwun, yai, kata Tengku Zulkarnayin. Tengku Zul menilai, menghina agama bukan termasuk delik aduan. Sehingga kepolisian bisa langsung menangkap Abu Janda. Menghina agama bukan delik aduan. Pasal 156 AKUHP mengancam 5 tahun penjara. Tapi jika polisi masa bodoh tidak mau proses dan umat Islam hilang kesabarannya, kata Tengku Zulkarnayin. Saya khawatir para ulama tidak akan menyalahkan siapa saja pemuda Islam yang mau menyelesaikan kasus orang ini di luar hukum, imbuhnya. Sebelumnya, Permadi Arya berbicara terkait ajaran Islam yang hadir di Indonesia hingga menghapus budaya asli Nusantara. Islam memang agama pendatang dari Arab, agama asli Indonesia itu Sunda Wiwitan. Keharingan del tulis Permadi Arya di Twitternya, dikutip selasa tanggal 26 Januari. Permadi Arya menilai, Islam datang dengan arogan dan menghapus tradisi asli Nusantara dengan berbagai aturan. Seperti haramnya pewayangan, haramnya kebaya, hingga kesirikan terkait sedekah laut. Memang arogan, mengharamkan tradisi asli. Ritual orang dibubarkan, pakai kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. Kalau tidak mau disebut arogan, jangan injak-injak kearifan lokal, kata Permadi Arya.